Berkurangnya minat masyarakat menjadikan museum sebagai pusat pembelajaran dan rekreasi serta banyaknya masalah seperti pencurian dan kebakaran, memacu DPR mendorong hadirnya rancangan Undang-Undang Permusiuman guna mengawal kekayaan dan warisan budaya Indonesia. Anggota DPR RI Putu Supat Marudana menyampaikan, bukti komitmen DPR berhasil memasukkan rancangan Undang-Undang Permusiuman dalam RUU Prolegnas Prioritas 2023. Putu membuka kesempatan luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam proses penyusunan Undang-Undang ini. Argensinya sudah kita lihat juga bahwa berbagai tantangan, permasalahan sudah juga dijelaskan, baik menyangkut hubungannya dengan tidak ada Undang-Undang, tidak adanya lembaga yang menangani museum secara komprehensif dari pusat, belum adanya lembaga sertifikasi dan akreditasi, pendanaan yang kurang komprehensif bahalah pendanaan yang minim, sumber daya manusia yang memang belum memiliki kapasitas yang komprehensif, dan yang berikutnya adalah bagaimana kelembagaan permusiuman yang memang sampai saat ini belum semuanya sama, pengelolaan manajemen juga tidak sama, dan tidak adanya satu afirmasi gerakan pemerintah dalam hal untuk mendorong adanya gerakan nasional cinta museum, makanya Undang-Undang ini adalah menjadi satunya jawaban. Putu mengingatkan agar masyarakat kembali memahami, mencintai, serta menjiwai segala kekayaan dan kekuatan warisan bangsa Indonesia melalui museum sebagai rumah abadi peradaban, rumah tertinggi kebudayaan, dan sumber inspirasi. Vincent dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan.